Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang bagaimana cara membuat aplikasi chat client server sederhana yang memanfaatkan protokol TCP untuk komunikasinya dengan menggunakan class socket. Nah, sebelum kita masuk pada sesi demonstrasi, maka terlebih dahulu saya akan membahas dulu seperti apa konsep dari aplikasi yang akan kita bangun. Konsep aplikasi chat client server itu pada dasarnya bisa kita golongkan menjadi dua golongan, yaitu aplikasi chat berbasis multi client, seperti ini, dan aplikasi chat berbasis single client, seperti ini. Aplikasi chat berbasis multi client itu, dia memiliki beberapa client, tidaknya client itu lebih dari satu, sedangkan aplikasi chat single client, dia hanya memiliki satu client. Walaupun demikian, pada dasarnya, yang banyak kita temui di kehidupan kita sehari-sehari itu adalah aplikasi chat berbasis multiple client, contohnya seperti Facebook Messenger, WhatsApp Messenger, dan lain-lain. Nah, yang akan saya coba, saya demonstrasikan pada kesempatan kali ini adalah pembuatan aplikasi chat berbasis single client, seperti yang ada di sini. Ya, aplikasi chat berbasis single client. Pada dasarnya, mekanisme kerja antara aplikasi chat berbasis multi client maupun single client itu mirip-mirip, ya, mirip-mirip. Hanya saja pada aplikasi chat berbasis single client, skemanya lebih sederhana, ya, lebih sederhana. Ya, karena kita hanya perlu menghandle satu client, sementara pada aplikasi chat berbasis multiple client, kita perlu menghandle beberapa client, ya, lebih dari satu client. Nah, bagaimana proses pengiriman data dari client ke server? Nah, biasanya prosesnya seperti ini. Ketika misalnya, client satu di sini, ya, client satu, dia itu ingin mengirimkan data ke client tiga, yang ada di sini, ya, seperti itu. Dia ingin mengirimkan data ke client tiga. Pesan yang akan dikirimkan ke client tiga itu terlebih dahulu akan dikirimkan ke server, seperti ini. Nah, pesan tersebut akan dikirimkan ke server terlebih dahulu. Lalu, selanjutnya, server akan melakukan forwarding data tersebut ke client tiga, jika client tiga sedang terkoneksi ke server. Nah, jika misalnya client tiga tidak sedang terkoneksi ke server, maka pesan yang dikirimkan oleh client satu ke server itu akan di-hold. Di-hold oleh server sampai client tiga terhubung ke server. Nah, bagaimana proses, gambaran proses lebih detail tentang pengiriman data ini, ya. Jadi, untuk mengirimkan data melalui media jaringan komputer ini, kita membutuhkan yang namanya data stream. Data stream ini yang digunakan untuk memuat data yang ditransmisikan melalui jaringan komputer. Nah, ketika misalnya client satu ingin mengirimkan data ke client tiga, maka data-data yang dimuat di dalam data stream itu antara lain tentu saja. Yang pertama adalah alamat IP dan port server. Ya, server seperti ini. Nah, ini pilot pertamanya. Pilot keduanya itu adalah pesan. Pesan yang mau dikirimkan ke client nomor tiga. Seperti ini. Pesan. Selanjutnya, di pilot berikutnya itu adalah ID penerima. ID penerima. Nah, dalam hal ini adalah client tiga. ID penerima ini pada dasarnya bisa kita definisikan pada sisi client. Jadi, di sini itu yang kita isikan di pilot nomor tiga ini bisa saja berupa IP plus port dari penerima. Ya, ini tergantung dari bagaimana strategi kita mengatur pengembangan aplikasinya. Nah, bisa saja, bisa juga kita cukup memberikan data berupa ID penerima lantas nanti server yang menerjemahkan ID tersebut ke alamat IP dan port sesuai dengan ID yang terdaftar di server. Nah, umumnya aplikasi-aplikasi chat multi client seperti halnya Facebook dan WhatsApp itu mereka menggunakan pendekatan nomor dua. Di mana klien, si pengirim pesan, dia hanya memuat satu kode unik yang merupakan ID penerima. Lalu di server nantinya dia itu akan menerjemahkan ID tersebut menjadi IP dan port dari si penerima. Jadi, seperti itu. Tujuan dari pendekatan ini tentu saja, pilot data stream yang dikirimkan dari klien pengirim ke penerima itu nanti dia tidak akan menjadi terlalu besar seperti itu. Nah, ketika misalnya, jadi ini proses urutan data streamnya kurang lebih seperti ini ya, dari klien satu ke server. Nah, urutan data stream dari server ke klien tiga itu nantinya alamat payload nomor satunya itu akan berisi alamat IP pesport dari CL3. Nah, CL3 lalu payload nomor duanya itu berisi pesan, lalu payload nomor tiganya itu berisi pengirim. ID penerima, ID penerima, ID penerima seperti ini. Nah, jadi seperti ini kurang lebih proses komunikasi data kalau misalnya proses komunikasi data pada aplikasi chat berbasis multi-client. Nah, yang akan kita bikin nanti itu adalah aplikasi chat berbasis single client. Nah, aplikasi chat berbasis single client ini, dia tujuan akhir dari pesan yang dikirimkan oleh klien itu saja bukan ke klien lain, melainkan hanya ke server seperti ini. Melainkan hanya ke server. Nah, sehingga tidak ada yang namanya proses forwarding. Ya, tidak ada proses forwarding. Jadi, kemungkinan proses yang akan terjadi itu hanya proses pengiriman data dari klien ke server seperti ini. Ya, jadi yang ini tidak ada. Jadi, kurang lebih seperti itulah perbedaan konsep antara aplikasi chat single client yang sebentar lagi akan kita demonstrasikan dibandingkan dengan aplikasi chat multi-client. Ya, yang banyak kita temui di pasaran. Pada dasarnya, perbedaannya seperti yang sudah Anda perhatikan, bahwa perbedaannya tidak terlalu signifikan. Ya, tidak terlalu signifikan. Karena pada aplikasi chat berbasis multi-client, kita hanya tinggal menambahkan satu algoritma baru untuk meng-forward data yang sudah masuk ke server ke si penerima aslinya. Si penerima aslinya. Nah, sementara kalau misalnya di aplikasi chat berbasis single client, kita tidak perlu melakukan proses itu. Nah, bagaimana cara melakukan forwarding data dari server ke penerima asli? Prosesnya kurang lebih sama dengan bagaimana mengirimkan data dari pengirim ke server. Jadi, kalau misalnya kalian ingin mengembangkan aplikasi chat multi-client, kalian hanya perlu mengembangkan konsep dari aplikasi chat single client yang nanti akan kita demonstrasikan. Jadi kurang lebih seperti itulah gambaran konsep dari aplikasi yang akan kita bangun. Nah, langkah selanjutnya kita akan mulai demonstrasikan bagaimana membuat aplikasi chat client server single client ini dengan menggunakan Visual Studio 2019. Baik, sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengembangkan aplikasi chat client server single user menggunakan Visual Studio 2019. Nah, langkah pertama kita harus menjalankan Visual Studio ini dulu. Kita bisa ketikan di sini Visual Studio 2019 seperti ini. Nah, lalu kita membuat sebuah project baru. Nah, di sini kita pilih menu WPF Apps. Nah, WPF Apps berbasis .NET Cremot dengan menggunakan bahasa pembergaman Pisa. Nah, ini kita pilih next di sini. Nah, di sini kita akan definisikan nama dari project-nya. Nama dari project-nya di sini adalah chat. Nah, seperti ini. Nah, kita spesifikasikan di mana lokasi penyimpanan dari project-nya. Project-nya saya simpan di... Seperti ini. Nah, sudah ada spesifikasi lokasi penyimpanan dari project. Lalu kita pilih create. Nah, pada tahap ini Visual Studio akan membuatkan semua yang kita butuhkan untuk mengembangkan aplikasi chat. Nah, di sini kita sudah dihadapkan dengan sebuah work desk. Work desk kita sekarang memiliki satu buah panel yang title-nya itu adalah menu window. Ya, title-nya itu adalah menu window. Nah, sebelum kita berpindah ke pengembangan backend-nya, kita harus mendesain dulu frontend-nya seperti apa. Jadi, layout dari user interface aplikasinya seperti apa. Nah, di sini kita akan bermain dengan script XML-nya. Nah, ini pertama kita edit dulu berapa lebar dari menu window yang kita butuhkan. Di sini saya butuhkan lebarnya kurang lebih 450. Lalu tingginya itu kurang lebih 490. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita edit title dari Windows kita. Dari sebelumnya default-nya itu main Windows menjadi Windows Chat Ads. Ya, seperti ini. Nah, di sini kita punya satu panel. Panel itu namanya grid. Ya, panel grid. Seperti ini. Nah, kita nantinya akan menambahkan beberapa kontrol ke dalam panel grid ini. Nah, yang pertama itu saya ingin membuat dulu panel untuk keperluan server. Panel untuk keperluan server. Nah, di sini saya membutuhkan dua buah text box. Dua buah text box. Seperti ini. Ini kita zoom sedikit dari lebih besar. Ini text box. Lalu saya butuh satu tombol yang nantinya akan saya fungsikan untuk menjalankan server. Nah, text box yang pertama itu akan saya gunakan untuk menampilkan alamat IP server. Dan text box yang kedua ini akan saya gunakan untuk menampilkan port aktif dari server. Jadi, untuk memudahkan user, maka di sini saya perlu menambahkan dua buah label. Seperti ini. label ini tulisannya IP dan satu buah label lagi tulisannya ini port. Ini kurang lagi seperti ini. Ini kita sesuaikan sedikit ke text boxnya supaya Nah, sudah selesai. Oke, ini tinggal kita ratikan. Mungkin di mepetin. Seperti ini. Buttonnya, ini konten dari button ini kita edit menjadi run. Run. Seperti ini. Selanjutnya, mungkin kita fontnya kita ubah sedikit. Font size Ini kita berbesar mungkin 25 Oh, terlalu besar. Oke, 18 mungkin. Terlalu besar 15 Oke, 15 Lalu di sini kita kasih font-way font-way ini kita akan sepulur. Nah Oke, terlihat lebih baik. Seperti ini. Lalu text property text dari text box port server ini kita hapus. Biar dia tidak munculin text seperti digambar. Lalu property text dari port ini juga kita hapus. Seperti ini. Nah, jadi kita sudah punya IP dan port. selanjutnya kita mungkin perlu styling sedikit label, dua buah label ini. IP dan port ini. Kita perlu cari semi-tacknya. Level IP ini kita tambahkan property font-way kita kasih bold dan di sini property-nya kita kasih bold juga. Form way bold Oke. Oke. sudah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya itu adalah membuat form yang sama seperti ini namun untuk keperluan client. Namun untuk keperluan client. Jadi mungkin ini bisa kita popas saja. Ini bisa kita popas saja ke bawah. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini untuk keperluan client. Nah, kalau misalnya client berarti tombol run yang sebelumnya kita pakai untuk menjalankan server ini kita ganti dengan connect. Kita masuk ke property content dari control button. Kita ganti run menjadi connect. Nah, jadi nanti tombol ini kita fungsikan untuk menghubungkan antara aplikasi client dengan aplikasi server. Seperti itu. Nah, jadi aplikasi client dan server tidak akan bisa terhubung jika server belum dijalankan dulu. Jadi server jalanin dulu baru client bisa menghubungkan diri ke server. Seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi ini kita sudah punya dua buah form untuk keperluan pengalamatan antara server dan client. Nah, langkah selanjutnya itu kita perlu membuat form untuk komunikasi. Form untuk komunikasi. Nah, form untuk komunikasi tentu saja di sini yang saya butuhkan itu adalah tag sebuah control bertipe text block. Text block. Nah, text block. Ya, seperti ini. Seperti ini. Text block. text block ini nantinya akan menyimpan semua riwayat komunikasi, semua riwayat pesan yang dikirimkan dari client ke server maupun sebaliknya. Seperti ini. Dan coba kita tambahkan label di sini. untuk mengidentifikasi bahwa ini adalah riwayat percakapan. Seperti ini. Jadi ini labelnya coba saya ganti konten. Propetive kontennya menjadi conversation. Seperti ini. Conversation text font weight. Sorry. Font weight kita set bold. Nah, seperti ini. Mungkin bisa kita make it sedikit. untuk control text block. Itu property text perlu kita hapus. Kita pesongkan. Seperti ini. Lalu lalu selanjutnya di sini text booknya kelihatan samar banget. Jadi disini kita perlu kasih background. Di text book ini kita perlu tambahkan property baru. Background. Nah, ini kita kasih green. Sepertinya terlalu terlalu terang. Coba kita ganti dengan light green. Oke. Jadi ini terlihat lebih baik. Selanjutnya supaya kontennya tidak terlalu mepet ke border maka disini bisa kita tambahkan padding. Kita set full aja. Seperti ini. Jadi ini sudah selesai untuk pembuatan conversation tag-nya. Ini terlihat tulisan connect dan run-nya agak kurang profesional ya. Coba kita kecilin dikit. Conversation ini kita kasih ke 14 saja. Oke. Button ini. Ini flancasnya kita kasih ke 14 juga. Oke. Mungkin bisa kita turunin lagi sedikit. 12. Oke. 12. 12 seperti ini lebih cocok ya. 12. Nah, ini kita ganti 12 juga. Seperti ini. Ini labelnya ini. Oke. Sudah. Saya rasa ini sudah cukup. Nah, selanjutnya di bawah kita perlu tambahkan lagi control yang bertugas untuk meng-inputkan pesan. Disini kita tidak perlu pakai textbox. Kita cukup pakai textbox saja. Textbox seperti ini. Nah, jadi textboxnya itu kita buat memanjang. Memanjang ke sini. Seperti ini. Lalu kita hapus property text-nya. Kita hapus property text-nya. Kita tambahkan label untuk identifikasi. label ini mungkin namanya itu message. Message. Kita kasih besar sedikit font-way. Ini kita kasih board. Lalu font-face-nya kita kasih 12 biar tidak terlalu besar. Oke. Sudah. selesai. Nah, di belakang sini kita perlu tambahkan satu tombol untuk mengirimkan pesan ke server. Maupun sebaliknya dari server ke client. Seperti itu. Kita tambahkan button di sini. Button ini property content-nya kita ubah menjadi button send. phone-nya kita kasih board. Phone way. Kita kasih board seperti ini. Oke. Seperti ini sudah cukup. Nah, jadi kurang lebih layout dari aplikasi chat kita itu modalnya nanti seperti ini. Ya, modalnya seperti ini kurang lebih. Nah, sebelum kita berpindah ke backend, kita perlu memberi identifikasi untuk beberapa kontrol yang nantinya perlu kita panggil di backend. Contohnya seperti textbox IP dan port client server ini. Button, conversation box, dan lain-lain. Kita perlu ID supaya dia bisa dipanggil di backend. Seperti itu. Jadi makanya kita perlu isiin ID-nya di sini. Nah, kita mulai dari yang di atas. Kita mulai dari yang di atas. IP ini kita tambahkan property name. Ya, name. Ini namanya kita kasih tbl IP server. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya textbox yang untuk port, port server. kita tambahkan lagi bim tb tb ip tb port sorry, tb port server. Nah, yang ini bukan tbl ya, tapi tb. tb ip server. Nah, ini tb port server. Nah, selanjutnya untuk button, run, button, ini kita putnamakan disini, button, name, dtn server, run. Seperti ini. Selanjutnya, ini kita sudah selesai untuk attribute untuk keperluan attribute server. Lalu kita kebawah, ini ini ip ini ip ini tb ip client. tb ip client, ini tb tb port client. lalu button yang terakhir itu button connect. Nah, ini kita kasih namanya itu ptn connect client. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya, di conversation text block, ini kita kasih nama t tblock tblock seperti ini. Conversation tblock conversation oh, sorry, saya lupa tag lainnya. tblock conversation oke, tblock conversation lalu selanjutnya text box message ini kita ganti tb message name tb message selanjutnya itu button yang terakhir itu adalah button send ini kita kasih nama name btm send message oke jadi secara teknis layout UI kita sudah jadi ini mungkin saya perlu kasih sedikit ornament di sini biar kelihatan lebih baik soalnya ini punya kemungkinan besar nantinya akan membingungkan user jadi ini IP untuk server topi untuk klien untuk memperjelas maka disini saya akan tambahkan groupbox seperti ini ya groupbox disini saya akan mengembangkan seperti ini kita ambil sedikit nah seperti ini mungkin diambil lagi Oke Jadi group box nya Kita perlu Rubah Atribute sovereignty header nya Menjadi Server 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 Phone weight nya Kita kasih both Sepertinya Gak usah dibuatin kayaknya Tepes aja Oke Jadi kita sudah punya server Selanjutnya kita bikin group box baru Di bawah Untuk client Kita atur Oke Ini kita hapus Sepertinya ini perlu kita naikin sedikit Kita naikin sedikit Dari api Lalu group box nya kita geser ke atas Nah Nah Habis seperti ini ya Ini kita lebarin sedikit Nah ini kita mundurin Oke Oke Conversation box nya sudah Kita lebarin sedikit Oke Jadi ini kurang lebih Gambaran layout kita Line Layout component kita sudah jadi Plus Kita sudah kasih nama Variable Masing masing kontrol nya Sehingga nanti memerlukan Untuk kita manipulasi Dari Sisi Backend Selanjutnya Kita akan membuat backend dari frontend yang sudah kita buat ini untuk membuat coding backend nya kita perlu mengakses script manwindow.xml.cs nah coding backend nya kita ketikan disini nah sebelum kita lanjut mengusulkan algoritma backend nya kita perlu mengimport beberapa library yang diperlukan untuk membuat algoritma backend nya yang pertama adalah library system.net dan system.net.socket kedua library ini kita butuhkan untuk memungkinkan agar kita bisa memanggil library-library untuk keperluan pengiriman data melalui socket selanjutnya kita membutuhkan library.io yang bisa diakses melalui system.io library ini memungkinkan kita bisa mengirimkan data melalui piranti perangkat keras jaringan yang ada di sistem komputer seperti itu nah yang terakhir adalah library komponen model nah ini ini bukan library socket ini adalah library parallel processing nah library parallel processing ini dibutuhkan karena aplikasi harus selalu stand by saat melakukan TCP listening pada prinsipnya aplikasi desktop probasis.net itu adalah aplikasi single traded yang artinya aplikasi hanya bisa melakukan satu tugas dalam satu waktu sehingga jika aplikasi yang sedang melakukan TCP listening maka umumnya UE akan freeze karena main trade sedang melakukan pekerjaan mendengarkan koneksi TCP dari klien oleh karena itu pada partikel ini kita akan menciptakan trade lainnya yang disebut sebagai trade background trade background nantinya akan kita tugaskan untuk menangani TCP listening dan satu buah trade background lainnya bertugas untuk membaca dan menulis data stream sementara main trade bekerja untuk menghandle UE melalui pendekatan konsep ini aplikasi yang dibangun dapat melakukan pekerjaan seperti TCP listening rewrite data stream dan tangan UE dalam satu waktu nah lebih lengkap atau lebih lanjut mengenai parallel processing ini ini mungkin akan kita bahas di kesempatan yang lain ya seperti itu jadi disini kita menggunakan library komponen model selanjutnya kita harus mendefinisikan beberapa variable global yang nantinya akan kita gunakan pada beberapa fungsi dari backend script kita definisi variable global seperti ini disini kita membuat objek variable client bertipe TCP client seperti ini seperti ini lalu kita membuat objek stream reader bernama str objek stream reader ini nantinya bertugas untuk membaca data stream selanjutnya stream writer objek stream writer stream writer ini nantinya objek yang bertugas untuk menulis ke data stream nah selanjutnya kita bikin dua buah variable stream untuk menampung data pesan yang diterima lalu variable text to send untuk menampung string yang akan dikirim jadi kurang lebih seperti ini jadi ini adalah definisi variable global yang kita butuhkan untuk fungsionalitas aplikasi kita nah selanjutnya kita perlu membuat dua buah objek thread untuk menghandle processing pada background thread nah disini kita menggunakan kelas background worker dari library komponen model seperti ini ini objek pertama ini objek yang kedua jadi disini secara teknis kita sudah memiliki tiga buah thread yang pertama adalah main thread itu thread default yang pasti dibuatkan oleh compiler nanti selanjutnya adalah background thread satu dan background thread dua nah jadi kita punya tiga pekerja yang dapat memproses tiga task dalam satu waktu seperti itu main thread untuk memproses UI background thread satu untuk memproses untuk menghandle TCP listening dan background thread dua untuk menghandle pertukaran pesan seperti itu selanjutnya kita akan membuat subscribe event dari background worker subscribe event background worker ini sendiri memiliki tiga buah event dimana event yang pertama itu namanya do work report progress dan run worker nah disini yang kita gunakan hanya satu ya yang satu yaitu event do work mari kita buat subscribe event ya 1 dot work do work event handler nah seperti ini ini nanti nama eventnya nah seperti ini ini nama event lalu kita buat agar objek background worker satu ini nantinya dia support untuk cancellation ya jadi dia bisa dibatalin kerjanya nah seperti ini ini mulai ini kita kasih throw nah lakukan hal yang sama untuk objek background worker dua ini kita kepas aja nah setelah ini langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan get IP dari komputer server ya IP dari komputer server selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini ya jadi ketika misalnya nanti aplikasi dijalankan aplikasi akan langsung mendeteksi secara otomatis IP dari komputer komputer dimana aplikasi itu dijalankan seperti itu jika aplikasi dijalankan di server maka dia akan detect secara otomatis IP dari komputer server nah bagaimana jika misalnya IP dari komputer dimana aplikasi dijalankan belum tersedia nah kalau misalnya belum tersedia berarti dia akan mendeteksi IP 0000 0 0 seperti itu mungkin ya nah oleh karena itu kita sebelum aplikasi dijalankan seharusnya IP dari komputer lokal sudah diinisialisasi terlebih dahulu seperti itu lalu setelah kita get IP nya kita tuliskan IP nya di text box pada aplikasi terlebih dahulu 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 jadi ini adalah kondisi untuk mengecek apakah alamat IP yang didapatkan itu termasuk golongan IPv4 atau bukan jika dia termasuk golongan IPv4 maka selanjutnya kita harus meneksekusi menampilkan alamat IP komputer tersebut di text box server langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi event mendefinisikan event ketika tombol run ditekan kita balik ke main windows tombol run ditekan jadi kita membuat event untuk tombol run ini ini kita klik double click double click aja ini kita geser sedikit nah ini event ketika tombol run ditekan nah disini kita harus mendefinisikan mengaktifkan mengaktifkan ketika tombol run ditekan server harus masuk dalam mode tcp listener atau mendengar koneksi dari client tcp listening ya jadi dia harus bisa mendengar koneksi dari client jadi disini kita buat variable object tcp listener nah disini kita tuliskan parameter nya adalah ip address dot any artinya server dapat mendengar berapapun alamat ip request alamat ip yang masuk jadi dia gak spesifik pada alamat ip tertentu saja lalu kita coba jalankan disini listener nah jadi ketika misalnya user nanti menekan tombol run maka mode tcp listening dari server itu akan aktif dan dia akan terus melakukan hal tersebut sampai aplikasinya di close nah seperti itu nah oleh karena itu proses tcp listening ini harus kita limpahkan ke background treat jika tidak maka ini bisa menyebabkan aplikasi kita UI nya itu akan freeze seperti itu nah jika seandainya ada koneksi yang masuk maka kita harus menyimpan koneksi tersebut ke variable bertipe object tcp client jadi di atas sudah kita buat variable nya variable nya data sudah kita buat yang ini tcp client nya kita simpan kesini jadi disini kita ketikan client sama dengan listener dot asf tcp client seperti ini lalu disini kita membuat dan menginisialisasi object stream reader dengan stream data yang didengar oleh server tadi kita sudah buat object stream reader nya jadi disini kita tinggal panggil aja str new stream reader seperti ini client dot get stream nah ini mengambil membaca seluruh data stream yang sampai lalu menyimpannya pada variable bertipe object stream reader seperti ini lalu kita definisikan variable stream reader ini tujuannya untuk menandai objek balasan dari stream yang masuk jadi disini kita pakai stw sama dengan new stream writer selanjutnya selanjutnya kita aktifkan mode pembersihan memory buffer setelah pemanggilan stream write jadi biar dia tidak biar data yang dikirimkan ke stream write itu tidak memenuhi memory jadi kita tuliskan stw dot autoflush autoflush sama dengan true kita set ke true selanjutnya nah semua persiapan yang kita butuhkan untuk proses listening dan get data dari data stream itu sudah selesai nah selanjutnya waktunya kita menginstruksikan background treat untuk melakukan hal tersebut nah proses pelimpahannya ini itu bisa kita lakukan dengan cara mengetikan kode seperti ini bg worker1 dot run worker asin seperti ini nah jadi proses listening disipi listening nantinya akan secara berkesenambungan di handle oleh background worker 1 seperti itu bukan lagi di handle oleh main treat sehingga UI kita itu bisa tetap responsive seperti itu karena eksekusi program selanjutnya sudah dipakai ke background 1 maka kita harus membuat event eksekusinya selanjutnya kita akan membuat event eksekusinya untuk background treat 1 jadi eventnya itu sendiri sudah kita buat di atas mana eventnya itu eventnya itu yang ini kita sudah subscribe eventnya nah sekarang kita tinggal membuat event ini realisasinya event ini di bawah sini oke private private avoid dg worker 1 google Oke jadi ini adalah event doer jadi ketika misalnya run worker asinci ini dipanggil fungsi run worker asinci dipanggil maka task processing task itu akan langsung dioper ke event handler dari objek BG worker satu ini jadi proses pengerjaan task TCP listeningnya itu nanti akan dilakukan harus dilakukan disini nah jadi disini kita perlu membuat sebuah kondisi while client.connected nah jadi selama client sudah terkoneksi maka kita akan memproses algoritma pembacaan data stream disini kita perlu menggunakan exception handling try catch jadi disini kita membuat varia memanggil variable receive variable receive berarti pada string ini tujuannya untuk menampung data dari stream reader str.readline readline seperti ini nah jadi string pesan yang dikirim melalui stream reader nantinya akan disimpan ke variable receive seperti ini lalu sebenarnya begini jadi background treat ini kan berarti pemrosesan di dalam event doer ini ini pemrosesan yang dilakukan di background treat sehingga background treat ini tidak punya akses secara langsung ke UI ya tidak ada yang punya akses ke UI yang punya akses langsung ke UI itu hanya main treat makanya disini kita perlu melakukan sedikit trik bagaimana caranya supaya kita bisa mengakses UI dari background treat nah disini saya menggunakan teknik dispatcher ya dispatcher bingin info bingin info ya seperti ini action nah disini kita akses UI nya type block conversation ya jadi percakapan yang dikirim dan diterima itu nantinya akan tersimpan semua arsip-arsipnya di text block conversation nah kita jadi setelah kita baca pesan yang diterima kita simpan ke text block conversation dot text dot text seperti ini ini adalah ini mewakili nama user ini mewakili nama user karena disini tidak ada multi user jadi saya coba menggunakan kalimat dia dan saya aja dan ini adalah pesannya ini untuk membuat baris baru ya oke jadi kita sudah berhasil membuat sebuah algoritma bagaimana memungkinkan background treat untuk bisa mengakses UI secara langsung seperti itu nah disini jangan lupa kita kasih catch untuk menangkap excepsi nya disini tidak ada excepsi yang spesifik jadi kita buat aja exception ax supaya paling tidak dia bisa menentukan message box error kalau misalnya ada kesalahan pada proses pembacaan data string seperti ini message box dot show seperti ini ex dot message dot to string nah seperti ini oke nah seperti ini oke kita sudah bisa membuat satu proses untuk program worker objek program worker 1 yaitu proses discipline listening dan proses pengambilan data ketika misalnya ada poneksi masuk dari data string nah selangkah selanjutnya adalah mendefinisikan event ketika tombol connect ditekan kita harus mendefinisikan event ketika tombol connect ditekan tapi sebelum kita beranjak ke event tombol connect ini sepertinya masih ada error ya error nya itu di doWorkEventArts oh saya lupa mendefinisikan nama variable nya ya doWorkEventArts ini kita kasih lagi nama variable nya e gitu oke error nya sudah habis nah tinggalkan satu lagi error nya ini ada di event handler doWork untuk objek dekenal kedua ini masih ini wajar ya error nya karena memang kita belum menciptakan event untuk ini jadi nanti akan kita kita gunakan nah sekarang kita pindah ke UI lagi ya kita pindah ke UI ke frontend lagi nah ini kita harus menciptakan event ketika tombol tombol connect di tekan ini kita geser dulu sedikit oke nah event ketika tombol connect di tekan ini klik double click aja nah ini kita nah ini adalah event ketika button connect di tekan nah kita perlu mendefinisikan beberapa proses yaitu proses untuk untuk membangun koneksi ke server jadi ketika misalnya server sudah on lalu aplikasi ini di jalankan lagi sebagai dari sisi klien maka dia akan otomatis membaca IP dari server kita kita harus menuliskan IP dari server lalu port nya berapa port yang available di server tersebut lalu kita kita mengklik tombol connect nah tombol connect ini berfungsi untuk membangun koneksi ke server seperti itu nah disini yang perlu kita buat adalah kita mendefinisikan objek kliennya tadi sudah kita buatin variabelnya nah sekarang tinggal kita definisikan new tct client seperti ini selanjutnya kita definisikan IP endpoint nya dengan IP yang port yang kita tentukan di textbox IP port yang kita tentukan di textbox ini tentunya berdasarkan dari IP dan port yang available di server ya seperti itu jadi jadi gak bisa kita tentukan asal-asalan jadi sesuaikan dengan IP dan port server seperti itu jadi nantinya ketika tombol connect ditekan aplikasi client akan menentukan bahwa IP server dan port server itu sebagai IP endpoint nya kita kita melakukan parsing data dan input di textbox IP client lalu selanjutnya port ya kita melakukan parsing data dan input di textbox IP client tb.top client seperti ini .txt nah selesai lalu kita buat exception handling disini kita kasih try ini catch disini tidak ada catch yang spesifik jadi disini kita kasih aja exception ex disini kita buat jika error terjadi maka message box yang berisi pesan error ditampilkan klien show ex dot message dot to ring lalu seperti ini nah lalu kita definisikan algoritma untuk membangun koneksi ke server client dot connect seperti ini nah berdasarkan IP endpoint nya yaitu IP server IP n lalu kita ciptakan sebuah kondisional disini jika client sudah terkoneksi dot connected connected maka kita buat text block kita buat text block menampilkan untuk menulis pesan bahwa client sudah terhubung ke server agar kita tahu statusnya seperti apa ini untuk baru selesai lalu kita buat client agar bisa membaca dan menulis ke data stream seperti ini selamat menikmati nah sampai pada tahap ini selanjutnya adalah mendeklasikan algoritma untuk pembacaan data stream yang masuk nah untuk itu proses pembacaan data stream itu kita sudah definisikan tadi di background treat 1 nah jadi pada proses ini kita hentikan prosesnya disini lalu kita pindah ke background treat 1 untuk mengeksekusi algoritma eksekusi algoritma pembacaan data stream jadi disini kita langsung aja ketikan perintah run worker asins seperti ini jadi eksekusi dipindah ke bg-wordpress 1-word nah tadi pemanggilan run worker asins disini itu dia tidak akan mengeksekusi blok perintah ini dia tidak akan mengeksekusi blok perintah ini karena pada saat inisialisasi program pada saat inisialisasi program disini pada saat server di run nah ini pada saat server di run disini secara teknis klien belum terkoneksi secara teknis klien belum terkoneksi nah jadi walaupun disini server sudah aktif mendengarkan data stream tapi blok perintah untuk pembacaan data stream itu belum di eksekusi mana blok perintah untuk pembacaan data stream yang ini ya itu belum di eksekusi karena klien belum terkoneksi nah ketika misalnya tombol connect pada aplikasi klien kita klik connect gitu maka ketika eksekusi pindah ke background worker 1 status klien sudah connected harusnya seperti itu status klien sudah connected nah ketika status klien sudah connected maka baris perintah ini akan di eksekusi ya seperti itu jadi baik aplikasinya dari sisi server baik entah itu dari sisi server dan klien keduanya menggunakan algoritma pada blok do work ini untuk membaca data stream dan menyimpan pesan yang dibaca tadi di dalam text block conversation seperti itu jadi tidak kita definisikan di dalam fungsi main treat ya seperti itu main treat tetap mengendal masalah UI seperti itu nah selanjutnya disini kita sudah definisikan run of krasin artinya proses pengerjaan proses eksekusi sudah dipindah ke background treat nah selanjutnya ini sudah selesai sampai disini selanjutnya selanjutnya kita akan mendefinisikan event ketika tombol send message ditekan ketika tombol send message ditekan mari kita cek dulu front end nya tombol send message tip yang ini ini kita kita double click untuk membuat event nya di back end nah ini sudah dibuatin event button send message click nah selanjutnya kita harus mendefinisikan apa-apa saja yang harus dilakukan ketika user menekan button send message nah hal-hal yang harus dilakukan ketika user menekan button send message adalah yang pertama tentu saja mengecek apakah text box message itu sudah terisi atau belum jadi jika text box message masih kosong jangan izinkan user untuk menyirimkan pesan nul tersebut melalui jaringan komputer jadi paling tidak berikan pesan error ketika misalnya user menekan tombol send message tapi message itu masih kosong nah yang kedua setelah itu jika misalnya text box sudah terisi langkah selanjutnya itu adalah menuliskan pesan dari text box itu ke data stream nah proses penulisan pesan ke data stream itu nantinya kita limpahkan ke background treat nomor 2 ya seperti itu jadi mari kita buat ketikan algoritmanya disini kita pakai conditional dulu untuk mengecek apakah text box message itu sudah terisi atau belum nah jika text box misalnya itu terisi maka yang harus kita lakukan adalah mengambil string yang diisikan oleh user pada text box tersebut dan menimpannya pada variable text to send oke text to send seperti ini jadi message dot text oke seperti ini nah selanjutnya proses penulisan string ke data stream itu kita limpahkan ke background treat 2 jadi disini kita tuliskan bg worker sorry bg worker 2 dot run worker asins nah seperti ini nah definisi dari event do work dari bg worker 2 ini belum kita buat ya jadi nanti setelah ini kita akan buat definisinya seperti apa jadi background worker 2 itu khusus untuk menghandle penulisan pesan dari aplikasi ke data stream sementara background worker 1 khusus untuk menghandle pembacaan pesan dari data stream ke aplikasi seperti itu nah jadi ini if nya jika ini nya masih kosong apa text box nya kosong maka disini kita tampil kita buatkan instruksi misset box untuk menentukan pesan error seperti ini nah setelah itu kita kosongkan tabel message ya tabel message kita kosongkan oke oke selanjutnya kita pindah ke pembuatan event definisikan event untuk background worker 2 event work nya event work nya nah disini jadi kita tulisin aja di bawah sini di bawah sini ini kita tulis private point bj worker to do work seperti ini object sender do work event nah ini adalah event untuk background worker ini event eksekusi untuk background treat 2 background treat 2 nah background treat 2 ini nanti tugasnya adalah untuk menulis data dari aplikasi ke data stream background treat 1 membaca data dari aplikasi ke data stream eh dari data stream ke aplikasi seperti itu nah jadi disini kita pastikan dulu bahwa sebelum dia itu melakukan penulisan data klien statusnya sudah harus terkoneksi dulu dengan server jadi sama seperti proses pembacaan data ya seperti itu jadi jika misalnya klien tidak terkoneksi dengan server maka eksekusi ini tidak perlu dilanjutkan seperti itu eksekusi event ini jadi kita ketikitan aja if eh klien dot connected seperti ini maka streamwriter stw ini adalah variable streamwriter ya dot write line nah ini adalah fungsi yang bertugas untuk menuliskan data bertipe string ke data stream ya write line nah string yang mau dituliskan ke data stream diambil dari variable text to send seperti ini nah disini lagi-lagi jadi ini kan background treat nah background treatnya tidak punya akses ke main treat nah disini kita perlu mengimplementasikan lagi teknik dispatcher untuk memungkinkan background treat bisa mengakses UI jadi disini kita ketikan lagi dispatcher seperti ini dot begin import ini kita kasih action action lalu tb block conversation dot text that's the send nah ini seperti ini jadi ketika misalnya proses ketika misalnya aplikasi menuliskan data ke data stream lantas selanjutnya pesan yang dikirimkan ke data stream itu selanjutnya dituliskan lagi ke text block conversation jadi baik itu sesuatu yang dibaca dari data stream maupun yang ditulis ke data stream itu dimunculkan di dimunculkan riwayatnya di text block seperti itu ya nah jadi setelah if disini kita kasih else else jika ternyata klien tidak terkoneksi maka kita memunculkan pesan error melalui message box dot show seperti ini gagal mengirimkan pesan nah oke nah jika ternyata selanjutnya selanjutnya kita hentikan kerja background marker 2 dengan cara memanggil fungsi cancel asin supaya dia tidak kerja terus menerus seperti ini oke sampai pada tab ini kita masih memiliki 2 buah error 2 buah error disini yang pertama oh ini kita lupa menemukan titik koma ini kita tambah disini selanjutnya identifier ya kita lupa membuat nama variable nya jadi kita tulis saja e seperti ini oke sepertinya sudah tidak ada error lagi sampai pada tab ini seharusnya aplikasi kita sudah selesai nah tadi kita sempat sedikit merubah posisi dari group box nah ini kita rapikan dulu ya biar dia balik seperti semula kita rapikan dulu seperti ini oke oke sudah rapi nah sekarang kita tinggal menjalankan kita coba menjalankan aplikasinya oke disini kita tinggal klik start ya pastikan error di belakang layar sudah tidak ada sudah tidak ada error lagi nah ini kita jalankan aplikasinya disini nah kita asumsikan bahwa aplikasi ini sebagai aplikasi yang jalan pertama kali ini sebagai aplikasi server yang berjalan pada sisi server soalnya kita asumsikan disini satu komputer sebagai server sekaligus sebagai klien disitu nah disini dia otomatis membaca IP dari komputer kebetulan komputer saya ini sudah terhubung ke jaringan dan sudah mendapat IP dari DNS server nah ini kita sudah dapat IP nya nah sekarang kita tinggal menentukan untuk bisa berkomunikasi dengan aplikasi server yang ada disini itu port nya berapa port nya berapa nah disini kita tulis aja port nya saya menggunakan port 123 lalu kita klik run kita klik run run ini nantinya dia akan menjalankan aplikasi server kita nantinya aktif sebagai physical listener dia akan menjalankan mekanisme physical listeningnya nah seperti ini nah setelah kita klik nah setelah kita klik maka kita akan kehilangan kontrol dari aplikasi aplikasi server kita kita gak bisa ngapa-ngapain dengan aplikasi ini soalnya tadi ternyata saya lupa bahwa proses pemanggilan fungsi listeningnya itu masih belum dilempar ke background worker ya belum dilempar ke background worker ke background worker 1 soalnya metode pada background worker 1 itu juga dipakai untuk aplikasi klien jadi kalau misalnya TCP listeningnya kita lempar ke background worker 1 maka ketika klien melimpahkan instruksi ke background worker 1 maka dia akan listening juga nah seperti itu makanya disini mekanisme listeningnya tidak limpahkan ke background worker 1 nah efek sampingnya ketika misalnya aplikasi server sedang dalam mode TCP listening dia akan freeze ya kita gak bisa ngapa-ngapain gak ada yang bisa kita klik disini gak ada yang bisa kita klik oke sekarang kita asumsikan bahwa aplikasi server kita sudah masuk dalam proses mendengar koneksi nah sekarang kita buka aplikasi yang sama caranya itu adalah kita masuk ke folder ya buka foldernya ya buka foldernya kalian bisa akses ke dimana tempat kalian menyimpan file tadi lalu ini nama nama projectnya nah nama projectnya disini lalu kalian masuk ke chat windows messenger windows masuk ke folder bin debat ya nah ini adalah aplikasi yang tadi kita buat ini kalian klik double click nah maka akan terbuka lagi nah kita asumsikan ini sebagai aplikasi client nah ini coba kita minimize dulu nah ini kita punya dua aplikasi disini satu aplikasi server satu aplikasi client seperti ini nah ini adalah alamat servernya kita gak usah lagi main-main disini dan jangan kita start ini sebagai server kalau kita masukin port kita run disini maka dia ini akan jadi aplikasi server lagi seperti itu nah jadi disini ini kita fungsikan sebagai aplikasi client jadi ini lupa kita rubat tadi nama groupboxnya ini kita ketikan IP client disini 192 168 15 seperti ini nah portnya kita masukin sesuai dengan port dari server ya portnya 123 nah sini 123 kita klik lalu kita klik connect nah dia ini sudah aktif pada mode TCP listening nah ini kita connect kita connect nah disini sudah ada pesan bahwa sudah terhubung ke server ya di textbox sudah terhubung berarti aplikasi client dan aplikasi server kita sudah terhubung secara teknik sekarang mari kita coba untuk menyirimkan pesan dari aplikasi client ke aplikasi server halo server seperti ini lalu kita klik send nah pesannya akan masuk ke sini ke textbox nah dan sudah terkirim ke server ya sudah terkirim ke server seperti ini halo juga client klik nah seperti ini ya jadi aplikasi client aplikasi server kita sudah bisa saling berkomunikasi jadi kita sudah selesai membuat aplikasi chat sederhana berbasis client server yang hanya memanfaatkan satu buah user jadi baik kurang itu demikian demonstrasi pembuatan aplikasi chat client server berbasis protocol TCP nah setelah menyimak demonstrasi tadi saya harap kalian bisa punya ide kreatif untuk mengembangkan aplikasi yang sudah kita buat tadi nah seperti seperti misalnya UI nya kita buat berbasis material design atau kita bikin versi multi user kita bikin versi multi usernya atau mungkin kita bikin mekanisme chat yang terenkripsi seperti itu ya jadi kalian bisa memperluas aplikasi tadi nah jadi saya rasa cukup demikian sesi kita hari ini terima kasih dan sampai jumpa pada sesi berikutnya